Real Madrid pusing memikirkan lini depan yang tumpul jelang El Clasico besok minggu, dan Cristiano Ronaldo bersenang-senang dengan dua golnya ke Gawang Empoli, Sabtu Malam WIB. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak satu gol syukir bagi Juventus saat mereka menang di kandang Empoli 2-1. Umpan dari Blaise Matuidi diolahnya sesaat dan tendangan keras tak bisa dihentikan kiper lawan. Empoli sukses menjinakan Juventus selama babak pertama. Meski Nyonya tua sangat dominan dalam penguasaan bola, mereka dikejutkan Sabtu serangan balik tuan rumas pada menit 28. Dalam Sabtu serangan oleh Empoli, bola sampai ke Francesco Caputo di dalam kotak penalti, dan ia mengirim tendangan voli ke sudut Gawang, tak terjangkau oleh keeper Juventus. Tapi di awal babak kedua peluang balasan itu datang setelah pemain Argentina Paolo di bala dijatuhkan di dalam kotak penalti. Cristiano Ronaldo yang jadi eksekutor sukses menjebol Gawang Empoli. Setelah itu Ronaldo pada menit 70 menerima umpan terobosan dari Blaise Matuidi. Ronaldo melepaskan tendangan voli keras ke bagian atas Gawang, sempat menyentuh ujung jari keeper Provedel, tapi bola tetap masuk ke Gawang Empoli. Secara statistik Juventus sunggul segalanya, dominasi bola 58% pada akhir babak kedua dan tujuh tembakan tepat sasaran dan tujuh lainnya off target. Real Madrid pusing memikirkan lini depan yang tumpul jelang El Clasico besok minggu, dan Cristiano Ronaldo bersenang-senang dengan dua golnya ke Gawang Empoli, Sabtu malam WIB. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak satu gol syukur bagi Juventus saat mereka menang di kandang Empoli 2-1. Umpan dari Blaise Matuidi diolahnya sesaat dan tendangan keras tak bisa dihentikan keeper lawan. Empoli sukses menjinakan Juventus selama babak pertama. Meski Nyonya tua sangat dominan dalam penguasaan bola, mereka dikejutkan Sabtu serangan balik tuan rumah pada menit 28. Dalam Sabtu serangan oleh Empoli, bola sampai ke Francesco Caputo di dalam kotak penalti, dan ia mengirim tendangan voli ke sudut Gawang, tak terjangkau oleh keeper Juventus. Tapi di awal babak kedua peluang balasan itu datang setelah pemain Argentina Paolo di bala dijatuhkan di dalam kotak penalti. Cristiano Ronaldo yang jadi eksekutor sukses menjebol Gawang Empoli. Setelah itu Ronaldo pada menit 70 menerima umpan terobosan dari Blaise Matuidi. Ronaldo melepaskan tendangan voli keras ke bagian atas Gawang, sempat menyentuh ujung jari keeper Provedel, tapi bola tetap masuk ke Gawang Empoli. Secara statistik Juventus unggul segalanya, dominasi bola 58% pada akhir babak kedua dan tujuh tembakan tepat sasaran dan tujuh lainnya off target. Real Madrid pusing memikirkan lini depan yang tumpul jelang El Clasico besok minggu, dan Cristiano Ronaldo bersenang-senang dengan dua golnya ke Gawang Empoli, Sabtu malam. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak satu gol super bagi Juventus saat mereka menang di kandang Empoli 2-1. Kumpan dari Blaise Matuidi.